Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Pores Tabas Bandung mengamankan 4 orang wanita yang diduga terlibat dalam praktek prostitusi jaringan atau daring. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan mengenai kasus tersebut dan telah memeriksa beberapa saksi. Pasca menjuatnya kasus prostitusi online yang menyeret artis ternama di Jawa Timur 4 orang wanita berinisial IA, NA, SR, dan FI diamankan Satuan Reserse Kriminal Pores Tabas Bandung. Keempatnya diduga terlibat prostitusi serupa atau prostitusi dalam jaringan daring. Mereka diamankan setelah aparat melakukan penyidikan hingga akhirnya berhasil menangkap keempatnya di dua lokasi berbeda yakni di sebuah hotel dan apartemen di pusat kota Bandung. Dari hasil pemeriksaan sementara mereka melakukan praktek prostitusi melalui jaring media sosial dengan akun tertentu. Kini dua dari empat wanita yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka karena bertindak sebagai admin forum dan menjadi mucikari. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang terkait dalam kasus prostitusi online tersebut. Diduga prostitusi daring yang dikelola oleh kedua tersangka merupakan jaringan antar pulau, Jakarta, Riau hingga Bali. Penyebaran prostitusi daring yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut yakni memanfaatkan media sosial Twitter WeChat. Sehingga jajaran respik masih secara indensif melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi maupun yang diduga terlibat terkait dengan prostitusi online tersebut. Dengarnya dua yang menjadi mucikari itu sudah ditetapkan tersangka dan apakah mereka sudah ditahan? Masih dilakukan pemeriksaan indensif untuk menguatkan bukti-bukti atas perkuatan yang diduga dilakukan oleh kedua tersangka. Hingga kini Satreskrim Polresta Bes Bandung masih melakukan pendalaman termasuk melacak jaringan prostitusi dari forum yang diikuti oleh para mucikari tersebut.